Intro 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 Selamat malam, Badi Kulau sampai di sini Dauwi Abu Bakar Asyidik Abu Bakar termasuk sohabat yang jarang Sholat Sunat Qobliyah Karena saya menunjukkan itu wajib Mereka di sini Tidak sering tapi Tidak sering tapi sering banget Tidak sering tapi Menangi Tabi'in Seng ketika Abu Bakar cek sugeng Tabi'in itu banyak menafsirkan Innal ladhina qalu Rabbuna wahu thummas taqamu Tata nazalu alaihimul malaihikatu Alla taqafu wa la tahsanu Uwang seng iman Kemudian istiqomah Ala fi'ilil khairat Yiku selalu ngakoni keabian Dari Abu Bakar Nafsir Nafsirnya Nafsirnya ideal Lakot hamaltum Ala ghiril mahmal Kulau ada apa Lerdak sini Abu Bakar Lakot hamaltum Ala ghiril mahmal Sungguh ayat itu kamu dudukkan Tidak pada tempatnya Terus Para Tabi'in tanya Lalu yang benar bagaimana ya Abba Bakrin Innal ladhina qalu Rabbuna wahu thummas taqamu Elam yal tafitu ila ilahhin huirihi Istiqomah disini Itu maknanya adalah Ketika dia sudah yakin La ilaha illallah Tidak pernah menuhankan Selain Allah Jadi ini ini Rasulullah ngaji Nafsiri Istiqomah Hiku maknanya Selalu baik Nak ngonowong Islam Sakdonya gagal Mereka gak ngonowong Selalu Baik Ayosopo Selalu baik Bahkan Umat Rasulullah Nanti disukai hadiah Yang nabi begitu bangga Uktitu az-zahrawaini Lam yuqta nabi yun qobli Aku dikai Dua hal Yang sangat-sangat bersinar Yang nabi liyane radikai Siji al-fatihah Umul kitab Nomor kalih Khawatimi suratil bakor Akhir surat nawa Surat bakorah akhir Ini dituruh Allah Allah pengiran Mereka gimana adalah roh Su首先 roh pengiran Ini adalah pengiran Yang Orangnya tidak roh Masa di dun ko Masa dengan dun ko Ku Ku Lu Dimana Ini bilang Masa dengan Tambah Satu Saat Masa Vaara Di Setiap Insta Kita Saat K Burnok Siap manten setiap salah kita keliru robbana latuah khidna inna sinna wakhtona gusti, kalau tidak ada perjanjian dengan jenengan, setiap saat kalau salah ini kenapa ampun seksu langsung, pokoknya tidak pernah latuah khidna ampun tidak terapi kita jenengan jangan mengambil sangsi kepada kita jika setiap saat atau kapan saja inna sinna kalau kita lupa atau kita salah jadi kita ini sudah pasti salah dan akan salah kanji nabi dikai hadiah urung salah sudah ada perjanjian dengan pengiraan, tidak setiap salah disepuruh tidak bisa artinya kesalahanku mesti dan Allah maklumi saya syaratnya setiap saat sering ngomong robbana latuah khidna inna sinna awakhtona jadi ampun seksu langsung, setiap saat kita lalu atau kita salah terus Allah da'wah na'amya makanya potensi kita diampuni itu tinggi sekali tidak sering ngomong ayat itu makanya diharani hadiah umatnya nabi itu akhir surat akhir surat bakoro terus di gota tahlilan rame-rame tapi sudah paham saya bengkak-bengkak saya bolak-balik inggris rutin ini itu ada filosofi ini inggris rutin itu ada apa gitu, tapi itu juga luar biasa lalu tidak ada yang salah saya sebut terutama orang soleh bodoh tambah potensi salah misalkan saya tidak berdiri tidak bisa menjawab terutama orang soleh bodoh mesti tidak bisa menjawab orang dolim menjawabnya benar tapi dolim orang dolim orang perawan ayu atau rodo ayu pokoknya juga orang-orang orang-orang tidak ada peluang halal orang-orang tidak ada peluang halal sudah jelas orang-orang itu menarik orang perawan ayu atau rodo ayu terus dibedoh orang Fasek saya mengerti kalau dibedoh orang Fasek kalau dikeloni orang Fasek dirabih orang Fasek anaknya diproduksi Fasek ditradisinya Fasek ini bakal syariat loh kalau pengirahan hakikat itu orang-orang tidak ada tapi kalau digodoh Rukin ngelak-ngelak atau mondok mau balik berhitungannya anak dipondoknya atau diwarai sholat terus Rukin mengerti orang Fasek tetap p합個 berhitung Dojshankaknya orang Fasek yang boleh dikelilingi orang Fasek berhitung, kembali cari potensi,��게 mereduksi orang Fasek ad minus aku bingung ulama yang ada fatwa yang sensitif karena ini perebutan satu wilayah ada jabatan seperti itu harta tahta wanita seperti itu aku mencari hati orang soleh dari bupati itu juga mungkin, mergoparek syukbat, parek haram tapi aku mengembar orang gendol-gendol yang ada sholat orang di tradisi kiai, di tradisi pki dari bupati aku mengembar itu semua orang aku menjawab itu itu semua kan? mulai ini fatul mu'in diterangkan, fatwani ulama ada jabatan, lorah, presiden, bupati, gubernur apa direbut orang gendolim dan orang gendolim mesti menang mergoparek itu orang soleh wajib tukuh anggap itu tukuh kebenaran itu jenisnya tidak terlalu itu orang soleh bodoh-bodoh ada dpr terlalu, itu dianggap semua itu asal dpr-nya soleh merebut kepotensi dikuasa orang gendolim jenisnya itu orang gendolim badrul mal dianggap itu kebenaran kalau orang tahu darah ini, aku itu istighfar itu kamu bisa menghukum, kamu bisa menghukum kamu bisa menghukum, kamu bisa menghukum ayo sobat tidak ketemu pengeran tidak benar kamu jadi arnosi wal murtasifin itu maksudnya orang gendolim misalnya, kamu bisa menghukum ini sudah sampai salah tidak salah, rata aku murid ini keluarga tidak ada yang ada misalnya, aku berada di sawah tidak ada ini saya tahu di buju-buju aku pokoknya hak itu milik saya hak itu milik saya kemudian direbut Rukhin katanya Rukhin miliknya dan saya tahu hakim ini hakim dolim tidak disuap bila Rukhin artinya tidak Rukhin bayar 5 juta dimenang Rukhin tidak aku tidak bayar tapi tidak aku bayar 6 juta dimenang aku aku bayar 5 juta yang hakim itu nyuap apa tuku kebenaran yang darah ini nyuap itu malik barang hak jadi batil batil jadi hak itu jadi ngeri suap gak usah itu orang doblok masal anggur dikai 2 dikai 2 dikai suap itu musibah inna lillahu wa inna ilaihi rojuun lu enggak ini buatan kuyun saya ini contoh gampang rasa presiden rasa bupati lurah mau lurah ada calon lurah kira-kira nak menangu tayuban oplosan penggawaianin undang sindan undang-undang dutan terus disaingi lurah Rukhin santri lurah yang dolim tuku orang pulau kita ngerti nak sing soleh tuku tolong pulau jadi itu cara fatul mu'in cara kitab-kitab sing soleh wajib tuku itu dianggap tuku kebenaran paham ya? jadi orang nyuap sing darah ini nyuap itu satu pembiayaan yang hak jadi batil batil jadi hak tapi nak tuku kebenaran ya tuku kebenaran maka tuku kebenaran ada jihad maka tuku kebenaran ada jihad jihad kalau misalnya Rukhin diculik orang dolim terus orang dolim anak rabok tebus ratakan Rukhin bujum itu aku pengen ke duit nyuap saya rebut paham ya? dia bilang Rukhin diculik terus Rukhin bayar misalnya Rukhin bayar mau bayar aku haram itu jadi apa? orang Rukhin bayar itu itu tuku kebenaran tuku apa? kebenaran nah kecuali ini bujumnya Rukhin terus Rukhin bayar itu ada bujuku lah itu nyuap mulanya aku tidak senang kalau orang soleh fatwa itu tidak senang orang soleh itu orang soleh itu seperti ibadah entah ini suaraku mati ada jaman fatwa mulanya ini benar-benar sudah di dina alih yang merusak istamu yang merusak yang merusak ke gerku yang merusak itu orang soleh ahli ibadah tapi bodoh ambil orang alim kurang ajar kalau orang soleh bodoh fatwa ini melengkar orang alim kurang ajar kelakuannya melengkar yang disebut fasa alimun mutahatiku tapi wa'at baru minhu jahilun mutanasiku gede nya kerusahaan orang alim kurang ajar lebih gede tidak ada orang bodoh ahli ibadah orang ahli bodoh ahli ibadah sudah dianggap kriminal perkara ini kesalahannya banyak buat ini kata seperti contoh gampang ada orang pengguna itu mencintai 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 terus mencintai mencintai mbah ini anaknya ini anaknya tidak 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 mencintai orang alim akan terseksa karena orang alim tahu ini halal apa tidak halal nanti dikeluarkan orang itu melahirkan orang agamanya kakfaah jadi orang soleh itu selalu sederhanakan masalah bodoh senengnya tidak orang alim kan perhitungannya kan lima liha wa jamaliha wa khasabiyah faswar bila didin terlibat tidak 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 tapi tukang 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 beda itu beda ini semua kitab kalau pembiayaan kebenaran biar tetap benar itu jenis jihad yang tukang itu benar jadi salah salah jadi benar itu tidak dibiayai itu jenis jihad aros iwal murtasi benar tapi misalnya ada presiden caranya soleh A ceritanya ini soleh B ada lurah petinggi karena yang dukung itu meyakini soleh A itu wajib biayai A masalah zaman akhir soleh lah bayar itu perkara ini itu musibah harusnya penggemar soleh jadi presiden jadi petinggi kita melok bayar mereka membiayai kebenar ramallah yang soleh mereka yang kuat di lurah mereka kiai soleh jadi soleh makan soleh itu perkara ini mereka yang niat yang kiai soleh melok bayar dan soleh mereka tidak 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 paham ya jadi juga hati-hati jadi orang soleh mulai disik perkara mulai Abu Bakar itu itu artinya itu itu terus ratau dosa itu nantang sunatullah yang liyane nabi liyane nabi mesti orang-orang maksum tidak tahu mengeraknya Allah tapi orang soleh-soleh zaman Abu Bakar era tabiin Abu Bakar menangitabiin karena istiqomah orang itu ratau salah belas orang itu seorang terus ayat suatu saat potensi salah lain itu itu kompensasi orang-orang itu ini tidak ada kesepakatan orang-orang tapi tak jiwanya tenang tenang itu setiap saat langsung sepura nabi setiap saat langsung sepura orang-orang sangat sepura langsung langsung aku mulai nabi begitu bangga sampai ketika nabi tidak ada nabi dihediakan aku dihediakan akhir surat bakar tradisi kita sebenarnya di kota halilan rame-rame tapi orang di jiwai ini ini sebenarnya ayat itu itu khadis riwayat Az-Zahrawan itu khadis jadi itu luar biasa terus Allah menghentikan na'am ini disebut umat 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 yang dibelasi pengheran kalau tidak salah itu ada perjanjian yang ada pengheran kita dikongsi setengah anak 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 aku ada perjanjian dari Pengeran jadi kebanyakan seorang yang dipercaya dan itu saya mengatakan Duhal, dua miliaran alasannya saya, aku harus ngomong ke Pengeran waingkana khobisan fatohiru jadi karena mengajar jadi saya sudah berkata Duhal, aku harus ngomong ke Pengeran perjanjian dari waingkana khobisan pokoknya sekali itu benar saya harus diizinan bagiannya nah ini alasannya pede kita tahu itu saya harus memantikan saya harus melaraskan jadi indikasinya ya khobisan ya fatohiru dihasilkan tapi cara saya, ada yang benar daripada saya yakin dinyam suci mergok kehatian Anda berarti saya percaya ikhtiar Anda berarti Anda menuhankan amal Anda mendingan kita serferan saja dari Pengeran termasuk tidak kami, nak khobisan fatohiru ya karena haram yang vulgar ada doa, ada narkoba ada yang dihargai ada yang dihargai kalau saya mengubahkan ada yang dihargai mengubahkan dari suci yang dihargai diubah itu kan barang suci kalau ada yang dihargai mati, remes-remes tetap maksud saya itu yang rada yang nyerempet tapi yang dihargai saya akan mengajari kalau saya mengajari saya akan mengajari semacam itu kerja untuk percetakan macam-macam, orang yang menyebutkan yang menyebutkan hukumnya itu yang menyebutkan itu yang menyebutkan kalau saya teruskan saya harus mengajari saya harus mengajari itu yang lain-lain orang yang menyebutkan orang yang terus membatasi bahaya andaikan dulu semua ulama ijmat sumastakamu artinya istiqomah melakukan kebaikan berarti mulai zaman sohabat saya kira orang Islam perkara ini syarat saya ibu swarga kudu istiqomah tidak tahu salah itu apa-apa orang iman syaratnya tanpa salah itu apa-apa orang mungkin orang yang ada Nabi tanpa Allah salah di cerita yang ada itu atau saya kb mayat masih wali sundul langit di ietsan muksinan fazid dari ihsani yang tidak ada dan muksinan adanya tetap itu sudah tidak kebaikan bahwa lebih kebanyakan kebanyakan orang yang kata tetap ini itu penting itu itu gara-gara sebagian tabi ini sudah jadi orang bodoh tidak menangis zaman Nabi jadi karena bedanya itu dia, orang tidak tahu apa salah karena kalau saya salah, kalau saya menangis ini, saya rawat kalau jadi ulama, saya menarik citra jatuh, karena kalau salahmu ru'ah malah rawat di belas kadang-kadang nonton kiai, wati-wati, tidak pantas disawang umat umat itu apa, umat itu adalah pengeran tidak penting, saya menangis orang umat itu adalah pengeran, saya mengira itu Allah yang dihukum kalau ini awalnya ngiai teman rembang, bila-bila ngerti pasar, yang ngiai itu murahnya, bagus pengalim ini pasar, tapi aneh, bagus pengalim jadir ini pasar, aneh kue, bodoh pengalim itu saya mikir, bodoh aneh kalau pengalim kandik ini sudah ngerani aku halim, bagus di mana aneh pengalim ini pasar, aneh kue sebut ini, bodoh pengalim pengalim kabeh nabi tidak terang wama arsalnaqa belaka minal mursalina illa idnahum layak kuluna to'a mawayam syuna fil aswa kabeh para rasul itu biasa dahar, biasa melaku-laku di pasar walaupun di zaman, ada teori muru'ah yang kayai ini pasar, memang pantas yang ini dalam itu wakil-wakil ini kayai, ada koran ini tak jamin ada dalili tapi kalau nabi tahu ini pasar, sudah di pasar terus itu geng kayai, tapi saya sudah geng geng pasar cuma anak menafikan itu kiri-kiri, ayatnya jelas illa idnahum layak kuluna to'ama uwayam syuna fil aswa tetap melaku-melaku, ini biasa kalau misalnya ada fatwanya yang bodoh kalau mati kayai itu ratau ini pasar terus berendal terus akhirnya orang jaga lebih nabi meruguan nabi ini pasal mulanya jadi si Dina Ali juga gemang mendengarkan fatwanya yang soleh yang bodoh tapi tidak orang soleh, orang-orang soleh kan radindal justru si Dina Ali membayar justru soleh itu yang maripotensi dipercaya kan mulanya orang oleh fatwanya mereka potensi dipercaya padahal potensi salah kalau orang gendong kan orang orang ngandel itu orang lain zaman sohabat banyak menangin itu mulanya si Abu Bakar dukola kot hamal tum ala huiril mahmal itu juga gemang maksudnya juga gemang fatwa berlebihan seakan-akan orang kudun apa seteril dari dosa dari dosa tapi kalau terus dosa dari syariat ya itu tentunya terus di cita-cita dosa harus di cita-cita harus di kasih dosa apa cita-cita apa senangannya terus bantah mungkin ada yang kadang-kadang ada yang soleh itu repot mungkin ada yang seneng dosa memang seneng dosa harus saya berwarna kalau tidak di protes tapi tidak ada yang seneng dosa tapi orang kudunan pinter waneh 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 tapi kita sebagai ulama harus konsisten supaya kita tidak saling mengkafirkan bahwa semua orang mu'min itu ikhwah disyaratkan kita sepakat nak dosa itu tidak ada yang ada yang kafir kita harus sepakat paham ya nak dosa itu tidak ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada kafir kalau misalnya suap menyuap kudu yakin sepakat ini suap itu barang hak dadi batil 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 tapi mulai lalu orang minta dan orang minta orang minta lalu minta lalu halal laporan lalu halal menga lalu proses lalu dirapi tapi lalu 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 ini misalnya sudah ada yang minta lalu 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 seperti 1 juta, ada gantung apa itu 1 juta belum dikelonik, Rukin wajib 1 juta, perkaraan itu akan merupakan apa dirapi, paham ya? berebut, tidak ada orang, lalu Rukin itu saudaranya nyuap, merupakan demi barang halal lalu ada mahal yang haram, ayo bayar mahal demi apa? demi kelon kan? kenapa mahar nikah itu baik? merupakan barang hak fainakum akhottumuhunna biyamanatillah was tahlaltum fainakum akhottumuhunna bi kalimatillah fainakum akhottumuhunna biyamanatillah wujhari jahunna bi kalimatillah kalau ada orang salam templek, dikwari-kwari merupakan sama, mereka menyusak mereka ada orang itu ada barang hak dari hak, itu jenisnya saudako atau jihad orang darah nyuap, hak dari batik batik dari jadi orang islam ini ada yang bodoh, orang soleh-soleh ada yang bodoh ada yang ada pilihan caleg, ada yang dikehidupan jadi orang rasolat, orang faseng karena antar orang soleh, pecah jadi misalnya mustafa kalau menyalon caleg, wajib untuk dihukum untuk biayai, orang soleh itu biayai tidak nganti kalah selain terus tawan bunuh diri ya terus paham itu? kalau kalau menyebabkan tidak menyebabkan suap, sampai keliru kalau menyebabkan suap, kalau menyebabkan suap, tetapi menyebabkan suap tapi sampai keliru menyebabkan suap sehingga suap, membayar merubah hak menjadi batil batil menjadi hak tapi misalnya bujum diculik atau saham haam diculik hakim kalau dibayar, seperti tidak dipenangkan tidak dipenangkan suap, tidak dipenangkan suap cuma hakimnya secara hukum syarak itu haram menerima karena kebenaran harus dibutuskan meskipun tanpa bayar tapi yang dibayar orang dosa, paham? dihakimnya? dosa kalau kita memutuskan kebenaran kok nanti dibayar paham ya? jadi itu diproporsi saya itu wabah 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 di daerahku lowong jatuh gara-gara dianggap jadi misalnya ke DTPNS itu sama misalnya kompetisi PNS yang bayar jadi, yang tidak bayar tidak jadi jika anda merasa mampu dan bisa memperbaiki departemen itu kalau jadi untuk menyebabkan bayar itu seanggap itu hanya hanya hak hanya hanya barang misalnya departemen pendidikan kita ingin berusaha terus islami, religius berarti kan tukuh hak tidak menyenangkan syaratnya menyenangkan demi hak tapi tidak menyenangkan PD seharusnya ada cerita cerita yang dibayar demi barang hak ini itu kuat dari zaman sohabat kalau ada Abu Bakar tukuh Umayyah tidak bisa Bilal ditutukkan seperti ini jadi Bilal ini tidak ditutukkan dari Abu Bakar yang berarti ini budakku wani aku ya sudah tidak tukuh ini Abu Bakar menyuap Umayyah repot berarti Abu Bakar tukuh barang Merkau Umayyah tidak mungkin bebasnya Abu Bakar tanpa dibayar tanpa dibayar pada zaman Sayyidina Umar bercerita usfuryah ada cacilik di bulanan manuk bareng dikurungi Sayyidina Umar seakan itu itu ditukuh cung mana orang tidak baik ya ampun tidak tukuh wangsal tidak tidak tukuh oleh tidak tukuh tidak bareng ditukuh bareng ditukuh itu dikurungi jadi ini nanti ada kitab usfuryah kitab yang mana itu merit ya itu akhirnya dikurungi berarti Umar nyuap mereka kebenaran paham ya jadi saya jelas jadi tukuh barang hak ini itu angsal ini tukuh barang hak itu apa angsal mulai Sayyid Hasan Sayyid Hussein Sayyid Ali Sinel Abidin yang sering bayar penyair penyair itu tidak ada wartawan jadi cocok tidak cocok kalau menciptakan image publik itu luar biasa jadi penyair itu tidak ada wartawan wartawan seharusnya bisa dihabit seharusnya bisa dihabit seharusnya misalnya orang disuatnya dihabit itu pas seharusnya disuatnya tidak ada musuh yang dihabit itu disuatnya disuatnya agak lorah tapi seharusnya tidak ceritanya kalau ini saya mengapal seharusnya kalau di kepentingan tidak maknanya ini Quran itu tidak ada yang dihabit itu mengibar itu yang dihabit dari kabak roti nakarut hadik kayak garing dicocok pitik jadi Nadarani misalnya ada tokoh kalau elek itu nyontoknya kabak roti nakarut hadik kayak garing seharusnya selesai selesai seharusnya dicocok pitik apa yang elek itu dari ini itu ada banyak penyair yang sering dikasih uang Syed Ali Sinel Abidin anaknya Syed Hussein Syed Hussein Syed Hussein sendiri sering mengekik uang penyair digugat sama Syed Hassan kenapa anda sering ngasih uang penyair bukankah mereka canggih elek terus dari Syed Hussein Khairul mal ma wukiya bihil irdu kalau apa lah Khairul mal ma wukiya bihil irdu api api edu itu sangat mengganggu juga harga diri jadi misalnya gitu kita ketawa kecangkeman kita keduwe kecangkeman kita bukankah kita bukankah kalau kita bukankah kalau kita gitu terus mengganti kecangkeman terus ngilangi dan kita bukankah walaupun sering orang ini mau wazali, ulama ini orangnya preman, tukangnya, dikakir diwak orang ini jangkau, orang di sholah yang seperti preman gak betah, canggap itu kira itu, lalu itu ada yang kira ya itu sama, di mana orangnya selama itu, khairul mal, mawukiya bil'idu api-api itu, singgung, nutup, canggap lalu itu ada yang berasuh, paham, kalau balai ini maling ini ada yang berasuh, tidak berasuh paham itu di hiling-hiling itu di orang kok terus gua geding wong soleh buatan gitu kita hormati tapi nak fatwa aja baru ngokno paham ya kita hormati kalau anak salaman dia tak jujob tapi kalau malah fatwa tak lawan lho kok gimana nyujob kok ngelawan fatwa kula lho nyujob bergantian tua nak fatwa tetap lawan no mulayor kapira karu karuan karuan judung terungan ya betul karuan apa ini hebatnya abu bakar ya beliau itu orang soleh buatan hati dosa yang bersih tapi ketika ayat itu untuk orang bersih sumasta kamu beliau juga jangan-jangan kamu artikan demikian nangono umatnya nabi rana sing melebu napa suwarko jadi sumasta kamu elam yaltavitu ilah ilahhin wirihi tidak berpaling pada Tuhan lainnya orang kok terus istiqomah aku nganti mati rasalah beliau repot namun mati-mati rasalah beliau mungkin dia ini Rasulullah buatan mungkin ada contohnya apa ayo abu bakar tau ini masalah sampai Syedah Fatimah semuanya pernah Syedina Umar di masalah sampai Syedina Ali Syedina Usman ya jenisnya uang kumpul mesti ada dikumpulkan yang benar apa ya sudah benar yang istiqatih sohabat selamat menikmati selamat menikmati